Al-Ambwa, Pelopor Pagian Sunnah Asia Tenggara Menemani ibadahmu juga hijrahmu Yang kedua Tidak ada pelanggaran syariat Yang muncul Di belakang Penerimaan hadiah tersebut Ya misalnya sogok Ya suap, menyuap Atau misalnya yang diistilahkan dengan risuah Ini jelas fenomena yang banyak terjadi Di kalangan para pegawai Ya Dikasih hadiah, tapi muncul Pelanggaran syariat Di antaranya Memprioritaskan orang itu Wah saya gak enak kalau gak kasih dia Soalnya apa, dia sudah ngasih banyak ke saya Hadiah Padahal ada yang lebih berhak untuk Kita berikan jabatan itu Pekerjaan itu Nah Ini namanya khianat Kemudian yang ketiga Syarat hadiah Bahwa Hadiah yang diberikan Bukanlah hal yang diharamkan Bukanlah hal yang diharamkan Misalnya dikasih hadiah Tapi Pas dibuka Patung Ya Atau hadiah Homer Atau Alat-alat musik Atau yang semisalnya Nah termasuk hadiah yang diharamkan adalah apa Hadiah dari bank Hadiah dari bank Karena kita nasabahnya Ini termasuk Hadiah yang diharamkan Kenapa? Karena pihak bank Tidaklah memberikan hadiah kepada anda Kecuali karena apa? Karena uang yang anda miliki Anda tabungkan di bank tersebut Kalau anda tidak menabung disana Tidak mungkin Dia akan memberikan hadiah itu kepada anda Iya kan? Ada pun penamaan mereka Ini hadiah Ini imbalan Ini hanyalah permainan istilah Iya Tanda kasih Atau apalah Permainan istilah saja Jangan tertipu Dengan penamaan Penyebutan Yang dilihat adalah Hakikatnya Yang dilihat adalah Hakikatnya Bukan penamaannya Jadi hadiah mereka berikan itu Asalnya adalah Ribak Hakikatnya adalah Ribak Iya Berdasarkan keedah Setiap Utang piutang Yang mendatangkan keuntungan Maka itu adalah ribak Iya Jadi Tabungan di bank Itu sebetulnya Akatnya utang piutang Bukan wadiah Sebagaimana sangkaan mereka Tapi utang piutang Kenapa? Karena jelas pihak bank Itu memanfaatkan Uang nasabah Untuk berbagai proyek Proyeknya mereka Iya kan? Kalau wadiah Pihak penyimpan Itu tidak dibenarkan Menggunakan uang Atau barang yang Dititipkan kepadanya Sedangkan ini tidak Uang nasabah itu Dikelola oleh mereka Ya Dipinjamkan untuk Apa? Para pengusaha Untuk berbagai proyeknya Nah Hada Firaq Mestakim Alhamdulillah